Masih inget gak, bus dari Pahala Kencana yang tempo dulu, dulu-dulu banget yang skala 1 banding 20 itu gue bikin konten. Ya ini gue anak tirikan, coba gue flashback sedikit videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di saat gue emang belum fokus buat konten khusus trek-trekan gitu, alat-alat berat gitu di channel ini, bus yang satu ini udah hadir di kehidupan gue cuy. Anjay, lebay banget ini orang. Jadi awalnya ini kan basicnya dari miniatur, gue cerita sedikit ya, barangkali lu ada yang penonton baru disini. Ini basic dari miniatur, dan miniaturnya bukan gue yang buat, soalnya ada yang komen di beberapa komentar di konten-konten gue. Bang, itu lu yang bikin atau bukan? Bukan, itu bukan gue yang buat. Gue beli miniatur, habis itu dari basic miniatur tersebut gue jadiin ke RC. Cuman, ya namanya juga proses kan, namanya juga handmade, buatan gue, tangan gue, jadi banyak lah cacat-cacatnya gitu. Jadi harus, apa ya, gue tuh harus banyak juga riset-riset kecil-kecilan biar lebih perfect lagi. Nah, sambil gue riset-riset kan agak-agak ada tuh rasa-rasa mager. Pokoknya dianak tirikan banget lah gue jadi fokus ke trek, beberapa konten trek gue, bahkan gue beli-beli trek terus. Unit-unit yang bertaburan yang lu liat di channel ini juga lebih diutamakan itu dibandingkan bus yang satu ini. Dan ya, alhasil bus yang ini jarang banget gue apa-apain. Nah, tapi sekarang udah gue oprek lagi, gue baru aja ngelepas cabinnya, karena gue pengen buat chassis baru. Cuman, ya gue baru punya gardan yang standaran, bukan gardan yang ada di Hinogo ya, pokoknya ini beda lagi, gardannya lebih joss. Dan untuk masalah mesin, nanti deh gue-gue cerita. Tapi sebelum itu, gue pengen kasih liat ke lu penampakan bagian dalam cabinnya tuh kayak gimana sih, biar lu tau. Nah, ini bagian dalamnya. Ini sebenernya kendala banget ya buat gue. Kenapa kendala? Nah, pertama, ini bodi berat banget cuy, berat parah. Bodi terberat yang ada di RC gue ya, ya di bus ini. Ini lu bisa liat hording-hordingan. Terus disini bagian cabin sampingnya. Dek sampingnya maksud gue. Kalau buat kanan-kiri sama ya, sama aja. Jadi ya, seperti inilah yang lu liat. Dan bagian kanannya juga sama aja. Pokoknya gak ada beda gitu lah. Cuma beda posisi aja. Nah, ini cabin yang satu ini, bodi yang satu ini, dia karena berat. Jadi, shock yang gue pasang itu berhubung juga kecil juga. Entah gue yang PA atau gimana. Shocknya itu suka mendem cuy. Jadi, kalau udah lewatin batu kayak apa gitu. Udah mendem, dia gak mau balik lagi. Susah buat balik lagi. Karena bodinya itu berat banget, men. Jadi, emang sih gobloknya gue gak dibikin kayak per-per yang bener-bener lebih keras gitu kan ukurannya. Maksudnya lebih tebel bahannya. Seharusnya gue buat seperti itu. Kayak buat ngangkut beban gitu. Cuma datang gue, dengan pedinya gue masukin shock yang ada di RC off-road. Gue pindahin kesini. Dan emang sih dia ngangkat kuat gitu. Tapi begitu ngeliatin batu atau ngeliatin kayak tanggulan kecil-kecil gitu. Dia langsung amblas gitu aja. Nah, itu kendala pertama. Kendala kedua adalah bus ini basic miniatur ini belum ada chasisnya. Sama sekali belum ada chasisnya. Jadi, yang lo liat tadi tuh bagian kebinnya ada bangku-bangku banyak. Ya, itu dia chasisnya. Nah, disini gue pengen ngebolongin. Biar bisa masukin mesin. Biar mesinnya itu bisa gue lepas-pasang-lepas-pasang gitu. Biar lebih keliatan kayak real gitu lah ya. Untuk mesin sih gue gak mau banyak-banyak riset. Gue mesin yang udah gue racik sendiri aja. Gue pake mesin Hino. Hino yang ada di RC truck Hino gue. Yang skala 1 banding 20 ini berhubung juga ukurannya sama. Sama-sama 1 banding 120 juga. Skalnya 1 banding 20. Jadi, menurut gue yaudah lah gue pindahin aja. Tinggal gue sesuaiin aja nanti bentuk chasisnya kayak gimana. Terus, paling enak sih kalau bus ini dia kan lebih tertutup ya. Jadi, kalau emang agak berantakan gitu. Itu gak terlalu keliatan gimana-gimana gitu kalau di videoin kan. Beda sama truk kalau berantakan sikit kayak kurang gimana gitu. Nah, itu kendala kedua chasisnya gak ada cuy. Karena chasisnya gak ada sampai sekarang gue anak tirikan. Mager banget bikin chasisnya. Nah, kalau buat ini kargonya, pintu kargonya nanti emang rencana pengen gue buat juga. Pengen gue cut-cut gitu jadi bisa kebuka-buka gitu. Ya, harap maklum ya. Lu liat yang bus gue punya ini, pahala kencana ini. Ini bukan yang full spec ya. Kalau full spec dia kan pintu-pintuannya bisa kebuka. Terus, lampu-lampuannya nyala-nyala semua kan. Terus, ada miniatur apa ya. Ada tiruan-tiruan ala-ala mesin gitu di bagian belakangnya atau bagian depan. Kenapa gue milih yang bukan full spec? Sebenernya simpel sih. Karena ini pengen gue jadiin RC cuy. Jadi gue fokus pengen motong belakangnya ini. Kalau emang udah full spec, emang si belakang ini udah kepotong. Bagian-bagian udah banyak yang kebuka. Cuman itu ringkih banget ketika dibongkar. Banyak yang rontok, banyak yang patah gitu. Lebih baik gue bangun dari ulang, dari yang polosan. Ini nanti gue cut-cutting, gue potong-potongin. Gue belah-belahin. Itu lebih, menurut gue lebih enak gue ngebangunnya dari awal. Kalau emang yang udah full spec, banyak wire-wire, banyak kabel-kabel lampu. Itu gue mager banget ngebongkarnya cuy, seriusan deh. Makanya gue pilih yang non full spec. Yang bener-bener masih basic banget. Ya, ini awalnya emang ban depan yang gak bisa belok sama sekali. Cuman bisa, cuman mutar doang. Bannya pintunya orada, apa ya, gak bisa kebuka. Terus gak ada lampu-lampuan. Jadinya, ya karena fitur yang miskin itu simple, itu ngebongkarnya enak cuy. Gak banyak perintilan gitu. Jadi, gue ngebangun dari awal enak sesuai desainnya. Emang gue pengen terapin gitu, buat RC gue. Tapi beda ya, kalau emang lo pengen beli miniatur. Saran gue sih yang full spec aja enak cuy. Dilihat lampu-lampuannya, terus pintu-pintuannya. Oh iya, ini harga kitnya ini biasanya itu tergantung ya. Kalau yang non full spec kayak gue ini, di atas 1 jutaan. Kalau yang full spec, gue gak tau sih harga pasti berapa. Cuman kayaknya sih di atas 3 juta, 4 juta. Bahkan ada yang 5 juta, tergantung lah. Tergantung lo beli di mana, tergantung serumit apa desainnya lo buat. Ya, itu tergantung lah pokoknya. Kalau buat ngomongin urusan tampilan depan. Ini ada beberapa yang bakal gue modifikasi. Gak banyak sih, cuman gue gak tau juga bakal kayak gimana ke depannya. Tapi yang jelas, ini gue gratilan banget ya. Maksudnya gue gatel banget nih tangan gue. Pertama, gue pengen pasang lampu-lampuan sini. Karena ini yang namanya bus. Enak kan kalau di videoin malam-malam gitu kan. Bus malam gitu kan. Nah, ini kalau gak ada lampunya, ya kali gitu. Sopir busnya pake next cop gitu. Kayak teropong tentara gitu yang buat ngeliat malam lampunya mati gitu. Udah-udah gila apa gitu, bus begitu. Jadi ini gue tambahin lampu nanti. Terus ini gue tambahin wiper juga. Hampah banget ini gak ada wiper. Terus nanti buat tampilan dalamnya gue tambahin kayak gantungan-gantungan gitu ya. Biar keliatan looks real aja sih. Ya mungkin sampai disini dulu lah ya update-an RC bus gue. Pahala kencana gue sampai saat ini. Baru pelepasan kabinnya. Nanti gue videoin juga pemasangan chassisnya. Tapi gue gak jamin juga ya gue bakal bikinin video khusus pembuatan chassisnya. Karena tuh kalau gue lagi baru-baru awal bikin tuh kan banyak gagal. Itu males banget sih ngerekam memori kamera tuh full. Tapi kalau seandainya memang perfect, nanti gue coba deh. Gue coba buat proses pembuatan chassisnya. Sampai bener-bener jadi. Sampai gue pasang, tapi gue gak jamin ya. Terus, apalagi ya. Oh iya, buat suara-suara mesin diesel. Karena berhubung gue emang lagi lebih ngincar bentukan chassisnya yang mirip kayak aslinya. Jadi gue gak tau nih, nanti penempatan suara engine itu bisa gue tempatin di bus ini lagi atau enggak. Kalau seandainya gak bisa mungkin wajarin nih. Kalau video berikutnya, ada yang sedikit ngeloss, ada yang sedikit hilang. Ya efek-efek suara mesin yang kayak lu denger di awal-awal tadi. Karena emang ya soalnya bentuk chassisnya itu kan kayak lurus gitu kan. Sedangkan chassis awalnya ini kayak cuma triplek gitu aja. Itu banyak space kosong. Kalau emang nanti looksnya kayak real gitu agak susah cuy. Terima kasih telah menonton!